Lagi 5 tahun Saya belum tahu Jadi minimal saya akan melakukan yang terbaik Yang bisa saya lakukan sekarang Sehingga sistem Dan yang lebih menarik Hampir liputan media Sehingga DKI sudah 70-80% Ini liputan berita-berita di DKI Dapain dengan situasi sekarang Nah kami harapkan ini bisa jadi Satu trendsetter untuk seluruh Indonesia Itu yang saya katakan DKI sudah jadi showcase Etalase untuk transformasi Seluruh Indonesia Sehingga orang bisa lihat Oke gini loh Itu yang sempat Ya kau balik-baliknya soal ini Yang paling berbahaya itu apa Ketika kami gagal Itu yang kami takut Kalau kami gagal Orang yang yakin Orang jujur Orang mau kerja keras Yang tulus Latiin tulus Tanpa pamri untuk rakyat Ternyata gagal Lalu orang mau percaya sama siapa lagi Ngomong sombongnya disitu Nanti orang gak merasa Gak ada gunanya itu semua Lebih baik kita urus masing-masing Kalau tidak kepercayaan itu Beruntung negeri ini Itu teori laut sih Yang dibutuhkan itu kepercayaan Bukan senjata, bukan makanan, bukan wilayah, bukan bangsa Tapi Ada lima unsur kan Ada wilayah Ada pertahanan Ada bangsa Ada makanan Ada kepercayaan Buang semua Kepercayaan yang harus punya Di luar kita mau berdebat Suas-suas buah bangsa ya Kenapa Israel bisa Ada hari gini Karena mereka percaya Menurut mereka loh Tuhan janjiin mereka Satu negara Dia udah gak sebut bangsa lagi Terkocor kacil kemana-mana Orang Yahudi Belanda Yahudi Rusia Gak ada wilayah Gak ada makanan Mau dibunuhin orang Gak ada pertahanan Gak ada bangsa lagi Kenapa bisa jadi bangsa Dia kasih percaya Kalau soal itu dibohongin Dia bohongin pemimpin Kalau itu udah cerita Artinya Si mau cetung juga bisa kasih orang percayaan Ini soal kepercayaan Nah bangsa ini Hari ini Yang bahaya itu kalau tidak ada kepercayaan Itu yang waktu pertama Yang bahaya itu dipanggil Untuk disatukan Untuk maju Karena itu Anda berdua dipanggil Tugas negara Membangun kepercayaan ini Itu kata-kata Patriotiknya Pak Prabowo Kira-kira gitu loh Bantu kemarin gitu ya Lalu orang menyerang saya juga Ini manfaatin Turunan Cina Supaya cuci nama dia Itu saya berani nyakal Bukan kenapa Karena yang langsung menolak Nama saya masuknya Pak Hasin Kalau itu skenario Memanfaatkan saya Pak Hasin nolak gak? Pak Hasin bangsung tinggalin Dapat Marah-marah Pokoknya kalau Ahok gak? Saya pengen benci itu orang Kenapa benci sama saya? Kasusnya maki-maki Dia di tanah peting Tanah Merah Dia punya orang iayasan Ngurusin KTP Kompas tulis Ada anak Halaman 27 Saya lupa Bulan abangnya Saya kira-kira Saya bawa nih Orang kehilangan Hak sekolah Gara-gara gak punya akte lahir Saya lagi persoalan IKTP Wah saya kesel Saya datang situ Masa Jakarta bisa hilang? Nah rupanya nih Si orang ini Dia berharap Kompas keluar itu Nanti dia keluar lagi Tentu judul Lalu persoalan ini diselesaikan Oleh nyayasannya Pak Hasin Tiba-tiba saya datang Bagikan kartu nama Ada apa-apa lapor saya Saya bikin Ini ada SKB Dapat menteri Siapa pun sekolah semasuk Marah sama saya orangnya Saya kenapa anda marah? Saya kan cuma datang Bantu gitu Saya gak ngerti Semua ikut Cuma dia marah Oh memang bapak tau gak Iayasan siapa? Saya mana tau Saya bilang Kami semua bekerja setengah mati Ini punya Hasin Yoyo hadiku semua Orang kaya kan tanya Dia omong gitu nih Orang anak boya Saya bilang Orang kaya Kompliksa Bayar pajak Apa enggak? Dia sampai Pak Hasin Menolak nama saya Sebagai wakilnya Pak Joko itu Pak Hasin Ini bagaimana bisa Memanfaatin kita? Dia mau jadi Mismar aja gitu Itu ceritanya Tapi surveinya Si Hasan survei Saya lebih tinggi Tiga kali Masih yang sama Dicoret itu Masih saya muncul Yang paling bisa dijual itu Harus mantan bupati Yang rekam jejak bagus Dan mantan oleh kota Kalau jadi Mismar Cuma jual suku Betawi Kalah sama si Nara Kira-kira gitu Ini ada analisa Akademisnya Jadi bukan saya tuh Detik terakhir Masih saya Hasan bilang gini Memang harus diakui Dia muncul tiga kali itu Coreknya pun Tetap dia muncul Ini lebih cocok Tapi orang kan di luar Ngomongnya beda kan Seolah-olah Pak Prabowo Manfaatkan saya Untuk cuci dosa Sebenarnya saya rindu Pusuh Tapi pada waktu Pak Rahab masuk Pertama kali Di birokrasi ini kan Emang semua orang kaget Dengan gaya Dan dengan Cara Menyampaikan sesuatu Tapi seperti Terakhirnya kan Yang harus mengulang Trust Pak Rahab Kira-kira membayangkan Setelah sekian Maka katakan Setujuh bulan Apa segala macam itu Sebetulnya Yang harus dilakukan Jangan-jangan Bagaimana membangun Trust Oke lah Artinya gini Maksud saya Kemudian gaya itu Emang harus Di Harus Di Rubah Yang penting tetap Bawa Pemerintah ini Tegas Apa yang memang Jadi aturan Main Jalankan aja Tapi barangkali Caranya Saja Lain Karena Jangan-jangan Hari-hari ini Ketika terus Kenceng terus Lalu yang ditolak Caranya Bukan esensinya Orang udah Ini dulu Sepokoknya Enggak dulu Gitu kan Lebih karena Cara Bukan karena Bukan karena Esensinya Esensinya Kan bagus Kan sebetulnya Kita ini kan Tahu Mau pasang Kaki rumah Dibusur Apa segala macam Kan emang Sebetulnya Ada orang Yang bermain Entah Apakah itu LSM Atau apa Yang harus Digeruskan Dan sebetulnya Ketika Masyarakat Sebetulnya Begini juga Katakan Dia masyarakat Miskin Oke Harus ditolong Tapi Tidak dengan Mengorbankan Masyarakat Yang lain Kita ini kan Masyarakat Juga Katakan Yang gak Miskin Masyarakat Juga Tapi Kalau seandainya Lalu Atas Membantu Masyarakat Miskin Terus Mengorbankan Masyarakat Yang lain Kan Sebenarnya Juga Tidak Masuk Akal Juga Cuman Jangan Jangan Ketika Caranya Kemudian Cara Pendekatannya Di balik Barangkali Mungkin Bisa Lebih Artinya Jangan Bisa Lebih Mulus Bisa Lebih Diterima Saya pikir Setengah Benar Itu Lebih Setengah Ini kan Bisa Tanya Saya pikir Kalau untuk Di internal Oke Mereka Sudah Saya Sudah Sudah Setengah Jauh Lebih Jinak Kalau Jadi Menurut Tidak Masalah Ini kan Persoalannya Nah Persoalan Diluar Itu Diluar Itu Sebenarnya Kita Lakukan Sebuah Persuasi Saya Masuk Kodulu Ke Badung Saya Masuk Ke Rusun Muara Baru Saya Turun Ke Marungga Kita Yang Ikut Naik Bersama Sama 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 Kita Dekati Ini Yang Jadi Masalah Ada Pemain Yang Menghasut Bisa Banyak Waktu Kita Ngecek Rusun Muara Baru Kepala Dinas Itu Sudah Orang Dabok Golok Adakah Sudah Lari Artinya Apa Dia Nggak Mau Kasih Kita Membas Tempat Itu Kemudian Sudah Pas Ras Saja Nah Sama Ada Satu Staff Saya Waktu Mendatangin Rumah Maneng Kosong Di Rusun Muara Baru Karena Dia Mohon Mafe Dia Batak Kristen Langsung Provokator Tidak Sakal Di Kampung Ini Kristianisasi Kristianisasi Ini Mau Datang Membangun Gerija Mata Dia Mau Cek Mana Rusun Yang Kosong Supaya Orang Bisa Langsung Ke Bukin Untung Dia Bawa Staff Kerudu Ada Tiga Empat Orang Itu Kejadian Kita Lapor Ke Polres Jadi Orang Gampang Sekai Memainkan Itu Nah Sekai Menghadapi Itu Gimana Ya Kita Juga Melunak Saya Bawa Senjata Bawa Tiga Empat Besor Masuk Ke Dalun Saya Tidak Mau Pergi Pak Karena Saya Sudah Tau Kalau Saya Pergi Berantem Pasti Berantem Kamu Bawa Golok Mabuk Kamu Pasti Takut Mati Kita Hitung Hitung Pernya Siapa Lebih Takut Sama Sama Takut Mati Kan Tiga Siapa Lebih Takut Aja Kan Ya Sudah Kayak Begitu Mak Saya Putuskan Saya Tau Saya Emosional Saya Tau Teman Saya Bila Teman Bisa Kasih Kamu Ijin Sembilan Senjata Teman Saya Importer Senjata Saya Bisa Kasih Kamu Ijin Sembilan Senjata Kalau Kamu Mau Masa Saya Kayak Eko Boy Kaki Dua Pinggang Bawa Gak Lucu Gitu Kan Saya Gak Boleh Pertama Nah Tapi Sikap Kita Komender Kita Ada Campur Saya Terlalu Kepat Tadi Saya Terlalu Kesel Lihat Ngihil Ini Orang Akhirnya Keluar Kata Kata Saya Saya Tidak Menuduh Komunis Ini Cara Komunis Yang Selalu Meminta Bagilah Memenjara Tanah Negara Menjara Orang Kaya Ini Cara Komunis Ketika Revolusi Kemudian Mau Cetung Itu Itu Ini Cara Komunis Tapi Ya Dia Akhirnya Pakai Lagi Kadu Domba Lagi Saya Yang Menarik Pengusaha Ada Pengusaha Memuasai Dua Hektar Lebih Lahan Dibikin Gudang Besar Kantor Besar Alat Berat Semua Campur Di Situ Dia Udah Sewa Jakpro Kirim Untuk Kosongkan Minta Polisi Dicuai Gimana Gak 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 Lalu Ini Orang Dibawa Ke rumah Dari Om Saya Sama Sama Orang Dibawa Om Istri Sabtu Dateng Adi Itu Mau Minta Ini Saya Nggak Bisa Bisa Ada Langgar Terus Bongkar Itu Bangunan Nggak ada Ijin Tempat Nggak ada Ijin Terus Dibongkar Jadi Pake Preman Preman Dianggap Jaga Ya Sudah Kalau saya Bilang Ajak Pro Kita Pake Cara Agak Kasar Juga Kamu Kirim Yang Yang lain Yang Bongkar Pengacar Mau Tuntut 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 Aja Mau Ngadu Kepada Ngadu Ke Polisi Ngadu Kita Kamu Tuntuk Kita Ngadu Ngadu Dicu Ya Ngadu Sebarangan Dia ngomong Sama Semua Orang Ketemu Lagi Ngomong Gini Gini Saya Minta Bawa Lagi Orang Siapapun Kesini Saya Kasih Tau Penjaga Om Datang Pun Gak Usah Masuk Tau Cuma Ngurus Saya Maksa Minta Apa Apa Saya Mau Kasih Kita Berasang Peraturan Tetapi Tetap Akhirnya Orang Gak Suka Keluarga Pasti Tidak Suka Ini Risiko Gak 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 Suka Dia yang Membiayai Semua Temperas Tempat 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 Pengusaha Itu Buat Orang Yang Gak Punya Rumah Kita Kita Kirim Intel Survei Mereka Mau Tinggal Di Rusun Yang Tidak Mau Tuhan Tanah Tuhan Tanah Ini Sebetulnya Tidak Mau Orang Yang Memanfaatkan Kontum Nah Kelemahan Kami Sekarang Satu Kami Belum Siap Rusun Yang Dekat Itu Nah Kalau Dibilang Sikap Kami Lebih Lungah Iya Kami Terkasih Tahu Mereka Post Polisi Sampai Yang Sejajaran Laut Kami Tidak Bongkar Dulu Yang Kanan Tidak Bongkar Dulu Tetapi Yang Pakai Kerangkabah Jaringan Beton Bagus Bagus Di Sisi Barat Sisa 150 Kami Teruskan Kenapa Kemarin Langsung Tiga Hari Jadi Nambah Lagi Ini Memang Mental Itu Mesti Rantakan Rantakan Kiriman Berat Kita Beres Sisi Kiri Beres Semua Semua Papan Ikan Semua Kita Mau Beres Nah Yang Kanan Kita Nggak Bisa Bergerak Sampai Rumah Susun Jadi Nah Jadi Ya Kau Soalnya Terima Kasih Pak Saya Memang Sudah Sudah Milik Kata 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 Gayanya Orang Semel Pak Gaya Saya Dari Dulu Orang Mau Mukul Dari Sekolah Gaya Saya Mau Tabok Karena Nantangin Kalau Dulu Saya Bertindak Ngomong Beru Mikir Sekarang Saya Pas Antara Ngomong Ngomong Mikir Itu Mirip Waktunya Sebenarnya Kita Mulai Sebel Juga Urusan Kaki Lima Tangan Alpeng Jalan Di Overlay Bagus Bagus Akhirnya Karena Garisnya Hilang Perdagang Kaki Lima Terus Maju Terus Satu Sisi Oke Langangnya Dia Cari Makan Tapi Macet Sampai Dua Kilo Tiga Kilo Ini Merugikan Orang Makan Tapi Kan Ekonomi Dia Ngidupin Dia Mulu Ekonomi Orang Lain Mereka Kita Parok Dia Memang Itu Mempindahkan Mereka 700 Hektar Kita Bangun Satu Kota Baru Di Marunda Itu Bikin Jembatan Di BKT Bisa Ke Bekasi Kalau Anda Butuh Makan Butuh Usaha Sini Tidak Tidak Bersihkan Nah Ada Yang Ham Ham Anda Juga Melanggar Ham Orang Lain Sekarang Masalahnya Bagaimana Anda Menuduh Ham Anda Dilanggar Nah Ini Mesti Sama Seperti Kota Tua Bapak Bisa Bayangkan Ini Batu Andesit Ditutupi 700 Pedagang Kaki Lima Di Pelantaran Musyum Fatahila Buang Makanan Semua Batu Semua Rusak Lampu Lampu Semua Rusak Kita Mau Tata Saya Datang Sore Baru Dilantik Terlantik Wah KTP Mana KTP Pandegelang Sorry Anak Sendiri Belum Kebagian Tempat Ya Kelemahan Saya Saya Ngomong Terus Serang Kalau Politisi Yang Lain Balik Ibu Nanti Kita Coba Aturkan Kita Coba Sesuaikan Masih Begitu Kan Supaya Tidak Usah Ribut Sama Orang Di Lapangan Gitu Kalau Saya Enggak Enggak Sama Demo Buruhan Tuntut 2,7 Juta Menko Sudah 2,5 Bagaimana Bapak Gak 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 Gitu Pekat Semua Bapak 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 Kelemahan Saya Atau Kelebihan Saya Gak Tahu Saya Bapak Saya Bisa Menyebutkan 5 Kelebihan Kekurangan Saya Dengan Cepat Gitu Ya Kalau Ditanya Soal Ini Lebih Apa Kurang Saya Gak Jelas Itu Masalah Jadi Masalah Jadi Masalah Akhirnya Apa Terjadi Di Kota Tua Ribut Kan Haus Kosor Kita Tata Kembali Kasih Alatnya Kasih Baju Kasih Bed Itu Cuma Bisa 290 Orang Lalu Kita Sudah Daftar Tapi Terjadi Orang Perunan Nitip Daftar Nitip Sampah Juga Nitip Apalah Nitip Kita Panggil Kalau Nitip Nitip Gak Kebagian Tumor Pake Nomor Urut Kalau Siapa Yang Bagus Ini Mesti Naik Motorin Saya Usir Nah Kita Mau Dicoba Dihambat Juga Pak Karena Yang Merasain Itu Punya Hak Kita Lucu Kita Menempat Sesuatu Tiba Tiba Kita Merasa Punya Hak Atas Barang Bukan Punya Cita Nah Kita Mau Tidak Mau Harus Mendidik 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 Ada Dua Cara Saya Selalu Membela Diri Ini Membela Diri Saya Bilang Kalau Orang Marah Sampai Keserupan Sampai Marah Sampai Dia Gak Bisa Kenaikan Diri Itu Salah Menurut Saya Sampai Seperti Orang Dua Kalau Mukul Anak Sampai Mukul Sampai Dia Cap Lihistris Ada Orang Dua Saya Teman Bapaknya Seperti Itu Dulu Sampai Habis Diri Sampai Diket Histris Kayak Orang Keserupan Itu Salah Tapi Kalau Ibu Saya Dia Ambil Itu Pecut Saya Luka Gak Pecut Lagi Tapi Habis Itu Sudah Saya Sadar Dia Kasih Obat Kasih Obat Apakah Tendangan Pecut Tadi Salah Karena Saya Di Om Gak Bisa Dijew Gak Di Pecut Pecut Itu Bukan Disini Bukan Disini Gak Ada Di Muka Semua Di Paha Nah Itu Yang Sedang Kita Lakukan Sekarang Tapi Orang Memanfaatkan Luka Pecut Di Paha Ini Malang Gara Ham Itu Yang Ini Jadi Dua Sisi Yang Jadi Masalah Baru Jadi Ini Mau Kita Apakan Orang Seperti Ini Ya Tentu Kita Dibinasakan Kita Bina Jadi Kalau Dianakam Masa Kita Pencet Masa Pencet Gak Ada Pilihan Tapi Terlalu Begbar Seperti Itu Kelakuan Itu Yang Di Marunda Itu Puluhan Blok Habis Pak Kabelnya Semua Pipa Semua Kita CSA Berbaiki Dua Bulan Lagi Dicolong Pak Kabel Kabel Semua Pipa Pipa Pesih Semua Dicolong Dikilo Pak Gimana Ya Itu Masalah Itu Di Jadi Memang Jakarta Ini Ya Bukan Saya Mau Bandingin Pak Alisadikin Pak Alisadikin Gampar Waduh Gampar Tentara Jaman Itu Berkuasa Jadi Kadang-kadang Saya Pikir Kalau Pak Alisadikin Yang Gampar Gampar Gak Jadi Jakarta Juga Saya Kira Dulu Kita Nggak Ada Gampar Kita Ngerti Kalau Saya Gampar Saya Pidana Cuma Yang Saya Akui Ngomongan Saya Ini Telang Pedas Pak Jadi Orang Yang Kenal Saya Saya Lebih Jinak Dujur Dulu Lebih Pedas Pak Saya Harap 6 bulan Kedepan Saya Lebih Alus Lagi Pak Saya Seperti Menonton Bukan Suami Selesai Saya Bisa Lahan Saya Sudah Mengamuk Tapi Saya Bisa Belajar Ketika Diri Nah Makanya Waktu Saya Tes Psikotes Di RS PAD Seperti Saya Setengah Jam Lebih Lampas Keluar Pak Jokowi Sebenarnya Pasang Yang Berdua Sudah Selesai Sebenarnya Si Psikolog Ibu Apas Yang Kolonel Dia Memohon Maaf Mulih Enggak Saya Minta Waktu Bapak Saya Enggak Lulus Ya Oh Enggak Enggak Ini Hanya Penasaran Saya Penasaran Sebagai Seorang Psikolog Bapak Bapak Menahan Badan Bapak Punya Density Kepadatan Tubuh Itu Amper Bapak Sakit Tapi Bapak Kepadatan Semua Dari Kesehatan Semua Bagus Bapak Dia Pengen Tau Apa Rahasianya Nah Saya Jawabkan Rahasianya Pura-pura Gila Pak Kalau Serius Kita Gila Pak Jadi Kadang-kadang Kita Tidak Jadi Kita Kalau Kita Jadi Kita 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 Saya Untung Sudah Lewati Fase Ini Waktu Saya Jadi Bupati Bidung Saya Sudah Lewati Fase Bidung Saya Semua Berpikir Saya Sudah Utang Apa Anak Cucukmu Saya Kenapa Membantu Anak Cucukmu Sejajar Anak Cucuk Saya Bodoh Sekali Logika Saya Tambah Lama Tambah Kaya Karena Harga Proper Tambah Naik Saya Juga Bisnis Bisa Tidak Utang Tidak Apa Juga Tambah Besar Orang Usaha Tidak Tambah Besar Untuk Apa Membuat Anak Cucuk Anda Nyaingin Anak Cucuk Saya Saya Selalu Menyiapkan Anak Cucuk Anda Sejajar Anak Cucuk Saya Loh Anak Cucuk Saya Tidak Betul Anda Bisa Anak Cucuk Saya Kerja Sama Anda Lalu Anda Kafir Kafir Saya Salah Paham Sama Saya Saya Sudah Utang Apa Kurang Jelas Sekali Kamu Saya Bikir Bikir Itu Saya Kesel Nah Jujurnya Saya Share Sama Itu Pasti ada Sesuatu Saya Ngomong Jujur Ini Akibat Terlalu Banyak Cerita Nabi Saya Baca Kalau Saya Nggak Ingat Cerita Nabi Musa Sudah Gampang Saya Bisa Hari Ini Bertahan Lewat Invasi Itu Berhitung Timur Itu Karena Saya Ingat Cerita Nabi Musa Nabi Musa Bawa Bani Israel Keluar Suku Sendiri Bangsa Sendiri Agama Sendiri Begitu Kagak Ada Makan Ini Maki Maki Si Musanya Terus Si Musa Ber Begini Tuhan Saya Ada Dosa Apa Sampai Mesti Murusin Bangsa Yang Tekar Tengkuk Kayak Begini Kalau Bisa Cabut Laya Nyawaku Tuhan Aku Gak Paham Lagi Murusin Negara Itu Yang Membuat Saya Pikir Saya Ini Siapa Musa Mana Ada Kukunya Gila 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 Ini Murusin Etnis Berbeda Agama Berbeda Ideologi Partai Berbeda Kalau Dia Salah Paham Saya Tidak Heran Musa Saya Jadi Salah Itu Membuat Saya Itu Saya Gampang Isi Going Seperti Itu Saya Suka Agak Gendeng Suka Duduk Di bawah Pohon Duduk Sendiri Saya Ngomong Sendiri Jadi Kekesan Dituangkan Kalau Dituangkan Tulisan Repot Kita Tuan Nurani Kita Ngomong Kita Bisa Temukan Manfaat Udara Untung Sekolah Misalnya Contoh Gini Saya Berhenti Faktor Kedua Ini Faktor Ekonomi Bukan Faktor Ekonomi Bukan Bukan Karena Bapak Saya Bila Satu Miliar Kalau Bantu Orang Miskin 500 Ibu Hanya 2000 Orang Habis Saya Kalau Jadi Pungusah Mana Bisa Cari Untung Satu Miliar Kasih Semua Orang Kalau Bisa Kasih Cuma 2000 Orang Saya Bisa Saya Sakit Hati Sakit Sekolah Rumah Moromo Infrastruktur Belum lagi Peraturan Belum lagi Dijolimin Saya Orang Kaya Juga Bisa Bantu Karena Bapak Bapak Saya Orang Kaya Bisa Tentang Pejabat Nah Kalau Saya Keluar Kadang-kadang Sakit Hati Yang Masih Kerintir Orang Saya Lebih Terpekan Bantu Orang Panas Bisa Melawan Lebih Lebih Saya Di Dalam Kalau Tentukan Mati Saya Mati Kira Mati Sakit Hati Kesel Kenapa Saya Bukan Makanya Saya Orang Yang Matiin Tulus Saya Coba Sampai Pas Ras Saja Kadang-kadang Dibun Saya Lucu Juga Semalam Presmian Jakarta Fashion and Food Festival Itu Duk Samping Juga Wah Nari Saya Tau Bayang Bawa Tombak Bawa Depan Kita Dekat Saya Ngomong Gini Mana Pengawal Lo Semua Pengawal Lo Jauh Jauh Semua Lo Kalau Dibunuh Tembak Orang Di Sini Mati Mentah Mentah Lo Sini Itu Dekat Saya Tau Pikiran Dia Jarak Itu Dekat Pikiran Saya Lain Lain Kalau Jarak Terbang Sikat Gila 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 Sambil Sambil Loncat Tendang Masih Bisa Dua Kepala Gila 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 kita udah hidup enak gitu, apanya di DKI kan? tadi, bapak Andor bilang mobil keren juga mobil 2 miliar bos kita tidak akan mati dong dengan teknologi 2 miliar kantor segede gak aja uang operasional gitu banyak nah itu yang saya saya kenapa gitu bapak? kita pengen sharing tadi saya priori kita minta waktu bapak dari kompas untuk ngelihat kita ini berubah atau tidak saya paling penting bukan soal visi-visi yang berubah visi-visi yang bisa berubah saya suruhkan diri sama teman-teman saya yang paling saya khawatirkan itu kaminya yang berubah kenapa berubah? karena kami jonan nyaman kami mulai takut tidak berani lagi ngomong esensi semua itu kompromi karena kita takut digusur ke orang demo gimana? gusur kita gimana? ke orang jatukan kita gimana? ke orang bunuh kita gimana? ini ketakutan pertama akan membuat kita yang berusaha tidak banyak musuh ini oke kalau ini lewat ada ketakutan kedua pak yang bahaya pak di DKI mau cari 1 triliun itu selesai prioritas itu gampang sekali loh gak usah jauh 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 satu pengembang satu miliar aja kasih 50 miliar aja mau gak ada masalah kok kalau 1 triliun bunga deposito itu 5,2 miliar pak setiap bulan pak saya bisa pura-pura jadi pendeta pak baik ini deposito saya 5,2 miliar di setiap bulan nih semua orang merasa diberkati pendeta datang mau rampor jini terus kesannya masih rendah hati gitu loh bukan berkati luar biasa itu bisa dong waktu itu saya udah nilai 1 triliun ini 5,2 miliar di bulan kalau saya belikan lagi apartemen setiap bulan satu yang 5,2 miliar saya pakai 200 juta aja cukup dong 5 miliar saya beli terusan properti 10 tahun lagi mengerikan lagi uang saya nih kalau kita ngitung seperti itu itu yang bahaya sama kayak kemarin potong sungai pesanggerahan kalau itu dipotong itu lebih tanah 4,7 hektare tak bertuang ini ada mall rumah udah mau dicampok tuh SPPT bilang SP3F itu kalau saya hitung 20 juta saja udah 10 teh 10 teh lebih kalau mau minta 1,2 teh di situ jika saya nggak bisa merahin ya lu dikuningin lah kalau untuk perumahan pemerintah dikuningin kuningin saya tanya sama Tandaruan merahin gua nggak bisa lah tau perumahan karena kita cuma ada merah kuning hijau biru coklat coklat faso-fasos biru air hijau apa hijau umum merah merah kantor pemerintah kuning perumahan tau gitu ya swasta kalau bapak kuning swasta beli duluan untuk tanah mati gitu ya pak kalau merah nggak bisa pak merah kantor pemerintah saya bilang swasta boleh nggak? ada kantor ada apartemen ada mall ada hotel boleh kan? saya bilang masa saya pemerintah nggak boleh? mereka udah nggak diem-diem-diem pak gamal oke lah oh boleh pak asal bapak tambah satu kalimat saja pak boleh micius ya tambahin emang kitab suci nggak bisa tambah? nah saya ketemu sekarang merahin semua ya 700 sektar di Marundana mungkin swasta mau berebut beli merah dan kita tahun ini bisa menentukan NJOP tahun depan nah tanda-tanda pemerintah kita turunin NJOP-nya jadi kalau masih pemerintah pusat baik lagi pusat kan kan ngotak ada PP-nya perpres itu harus ganti tanah giri sesuai apa 80% dari NJOP aku mau bikin 0 NJOP satu perak aja untuk daerah PHU hijau semua kuasa aja yang hijau-hijau yang mana yang pemerintah bikin aja satu perak NJOP-nya saya nggak beranggar peraturan dong ada tuntut saya ganti energi ya sudah saya ganti energi sesuai NJOP 80% NJOP kali aja mampu masih pilih satu perak 0,8 perak nggak salah dong putusannya begitu nah itu yang kita lagi pikir nah tapi balik lagi orang pasti nggak suka jadi pasti udah ada yang mau yang nginjil 4,7 hektare pasti ribut tapi yang menarik kalau saya kira kekuatan dari selain kepercayaan itu memang originalitas dari dari Pak Jokowi tidak ada kepalsuannya tidak ada artinya ngomong apa adanya lalu orang wah ini ya kita cari selama itu terlalu banyak itu bungkus-bungkusnya pencintaran-pencintaran jadi kepalsuan itu yang lebih dan beliau untung lahir di Solo dan jadi orang Solo iya jadi originalitasnya dia itu juga halus gitu Pak saya originalnya kasar gitu Pak tapi kerjasama dengan Mas Jokowi oh baik sekali jadi kalau soal kerjasama saya sangat beruntung semua rapat saya bisa putuskan ya rapat saya pimpin semua putusannya itu saya bentuk dalam notulen satu lembar dua lembar serahkan kepada beliau jadi beliau tahu terus kalau beliau ada tamu manapun kalau saya mau datang saya masuk aja nah ada yang bisa paham saya ada tamu Pak Gubernur nggak bisa nah cuma saya tahu diri aja saya tanya tamu siapa aja gitu loh saya pun masih kerjaan saya nggak datang tapi sign up tadi itu pun itu kalau beliau di lapangan ada ketemu masalah beliau telepon kalau saya lagi rapat pasti beliau telepon ini ada masalah gini nih kita selesai ini gimana nih nah gini diskusi nah kenapa bisa gitu saya kira orang kan bisa baca dari muka, mimik, atau gesture tubuh gitu ya nah saya dari kampanye saya sudah katakan tugas saya adalah membuat Pak Jokowi berhasil jadi gubernur makanya sampai hari ini saya tidak pernah memposisikan saya kepada beliau itu satu paket sejajar karena paket kan sejajar kalau kita bicara nah saya memposisikan saya itu sebagai staff pribadi beliau makanya kerja saya kerja beresin semua saya ada staff beliau yang paling dipercaya nah ini beliau bisa baca dari mimik saya dari sikap saya karena saya juga jarang sekali keluar di undang TV kita tidak pernah pergi seremonial juga tidak pernah karena saya ini staff beliau kecuali disposisi beliau meminta saya pergi baru saya pergi jadi kalau orang datang ngundang saya saya pasti bilang undang Pak Gubernur kalau Pak Gubernur tidak disposisi sama saya walaupun saya setuju bisa pergi saya tidak akan pergi karena saya hanya staff beliau nah ini yang saya kira menurut komentar orang partai beliau merasa nyaman karena saya kerja dan beliau juga bilang gak pernah nyangka saya bisa kerja begitu mau itu ritme kerjanya gitu dari pagi sampai malam begitu karena saya lakukan saya pegawai diri nah itu umumnya seperti itu kalau kita ketemu di lantai 3 mungkin 8 bulan atau 9 bulan yang lalu tidak belum jadi benar masih dalam tempat kampanye karena memang sebetulnya ada tone yang agak sedikit lubas bukan masih ada sebuah optimisme ada sebuah garapan nah sekarang kan saya melihat realitas sosial saya katakan sedikit tadi curcol kepada seperti itu nah ke depan dengan kompetenya yang tetap akan dengan style yang seperti itu mengelesaikan problem Jakarta yang begitu rumit karena Pak Jokowi dan Hal kan tetap menjadi media darling kalau kita lihat bagaimana DTKOM memberitakan hari per hari sampai pada hari kesekian hari kesekian itu gak ada pemimpin yang diperlakukan seperti itu akhirnya ekspektasinya begitu luar biasa dan begitu besar dan incumbent yang kemudian kalah ya baru di Jakarta inilah ketika pasangan Jokowi dan Ahok kemudian mengalahkan incumbent nah kemudian strategi ke depan untuk kita sih berharap agar Jokowi-Ahok ini sukses tidak boleh gagal karena kalau gagal seperti kata Mas Ahok tadi katakan menjadi gimana lagi talent pemimpin yang menjadi media darling talent pemimpin yang menawarkan genre kepemimpinan baru ternyata kemudian bisa gagal hanya kemudian bagaimana kemudian kemudian mensiasati problematika ibu kota yang juga tidak mudah dan kemudian berhasil Mas Jokowi sekarang diganggu di Mingi-Mingi yang menjadi populer untuk 2014 itu kan juga bisa menggantung jawab itu saya permisi kepalit dulu saya permisi kepalit dulu 15 tahun ini Jakarta sudah sudah berubah berubah kawasan kumus sudah tidak ada lagi semua sudah tinggal di rumah-rumah susun semua sungai waduk sudah bernormalisasi kita sudah gunakan ipal seluruh Jakarta sudah dengan pengolahan air limbah yang tidak ada lagi namanya pembuangan-pembuangan ke sungai dan transportasi masal tentu sudah interconnected termasuk rekremasi pulau selesai kita akan lindah saham dengan Indonesia Port Company ini nah dia butuh logistik 1500 hektar jadi kita mau saling swipe usaha jadi di Malunda Malunda jadi satu kota kelas menengah ke bawah pekerja tapi kan menahinkan anak-anak akan tinggal di kota nanti karena bapaknya boleh jadi guru disana gunung pelabuhan rumah susun yang murah tapi mereka akan keluar nanti untuk mampu tinggal di rumah yang lebih baik dan rumah susun ini dipakai lagi untuk orang pemula gitu dan tentu Jakarta sudah jadi smart city semua orang sekarang waktu dekat mau kita ubah ya orang yang bekerja di rumah dia boleh dapatkan siup situ di dalam rumah kalau jadung karena cuma mau pemasaran online segala macam itu apa mesti diruko nah kita justru membuat orang bisa kerja di dalam rumah pasang wireless wifi lebih banyak kalau sampai akhir tahun kami perkirakan seluruh sekretariat airway sudah ada jaringan wifi saya saya panggil mereka suruh mereka bikin duckting bersama yang tidak mau bikin duckting bersama kita akan cangkulin di rumah ya ini cangkulin kamu tahu jadi dia masih bikin ketenu cover vision segala macam itu jadi bisa lakukan dengan baik nah kita nggak tahu seperti apa tapi konsep kita kita bikin minimal sudah butuh 15 tahun itu nggak menurut spek kelihatan MRT bisa utara-seratan timur-barat terus ada loop line nah bisa-bisa kalau yang pro-reformasi juga jalan mungkin utara-seratan 251 bisa 123 yang timur-barat juga 123 jadi selanjutnya dikatakan ini nah itu setelah 15 tahun ke depan dari Semangi sampai Monas itu bahwa Underworld itu sudah penuh property makanya kita mau kuasai dengan PT Jakpro kalau Jakpro dulu ngembat PHU gitu dulu kan PHU-PHU diampil itu jadi lahan dia kerjasama swasta nah sekarang kita tugaskan makanya kita pindahkan dikatakan 23 area sana jalan property kita mau bawa pabrik Jakpro termasuk semua yang Underworld ini kita mau kuasai baru kerjasama dengan swasta nah sekarang sambil kerja kereta api ini jalan property saya juga jalan COD nah kalau ini jalan dia members gabung dengan PT MRT kita bisa kasih tiket pengurangan karena keuntungan dari property ini ini akan saya kira luar biasa khususnya kalau dari Semangi punya property bisa sampai ke saya itu pernah ke pertama kali saya ke Singapura itu masih seperti Jakarta yaitu kampung-kumpung itu masih ada banyak saya lihat fotonya pak ya kemudian saya datang lagi sudah tidak ada lalu saya suka pernah memang Bang Ali itu siapa menyampaikan bisa nggak ya Jakarta ini ya tapi kemudian saya sendiri menjawab wah tidak gampang Jakarta Singapura terbatas Jakarta ini buku kota yang kayak inilah ron semua pergi ke Jakarta nah ini bagaimana cara mengatasi kita bisa contoh yang paling sederhana pak ya kita bisa ada tanah di jiangir pak jiangir jaman Bangios itu ada 100 hektare izinnya 200 hektare beliau mau membuat lapas sama tempat pembuangan sampah lalu di dalam RTRW nya Tangerang itu berubah jadi perumahan nah kami sedang mau membangun dosun juga disana Anda masuk kami yang berpikir jalur periota apian double track itu ada sampai ke Lebak Jawa Barat dari Lebak sampai ke Tanah Abang itu satu jam periota api nah disana NJOP baru 1200 dua ratus dua hari yang lalu baru saya tugaskan tata ruang anda kesana saya mau beli seribu hektare dia nanti orang Jakarta yang kerjanya kasar yang waktu itu dia yang belum hanya untuk jaga toko jaga apa mereka harus rela tinggal di rumah saya di Lebak sekolah sekarang disitu satu jam saya aja pulang ke rumah saya satu jam kalau pulang kantor bisa satu jam kalau dia naik kereta api yang nyaman terus tiket kereta apinya hanya 10% dari total gaji UMP terus intermoda saya kira juga mungkin banyak kawan-kawan pers juga lebih baik tinggal di sana kalau udaranya bersih tanamin pohon yang lebih baik nah kita mulai jiangir dulu jadi mau tidak mau kita cari lahan di luar lalu Jakarta ini pekerjaan dan pekerjaan itu tadi kan makanya ada Pak Souveno ini agak marah sama saya kan dia bilang mau hengkang kan sehingga kalau anda tidak sanggup membayar KHL untuk orang Jakarta anda hengkang saja berarti perusahaan anda memang sudah tidak cocok di Jakarta ya kan tidak cocok lagi di Jakarta kan cuma mempres-pres besi bikin apa soal sepatu nggak mampu membayar 2 juta lagi pada pegawai ya terus pindah ke lebak pindah ke Cianir potong ayam segala macam harus pindah keluar nah nanti Jakarta ini akan jadi kamu punya properti juga akan naik saya bilang ini konsepnya gitu Pak mau nggak mau kita mesti dorong sehingga nanti mal-mal juga akan lari keluar kota ada petunjuk lebih banyak dan hitung-hitung lebih banyak jadi kita ini lebih eksklusif Pak lebih mahal Pak tapi juga tidak membuat orang kelas menengah orang yang susah kehilangan rumah juga masih ada rumah untuk mereka misalnya contoh kita mau ambil di Kasab Langkah kita mau bangun 40 lantai yang di kuningan kita lagi hitung karena 36 lantai 40 lantai untuk apa pasangan muda tidak mampu beri rumah Jakarta dia kerja di Jakarta dia bisa habiskan 3 juta lebih perbulan untuk bensin istrinya juga kerja misalnya dia bisa habis 6 juta 7 juta belum lagi capeknya belum lagi ketemu dia punya balita kalau dia kos di Jakarta banyak 3 juta 4 juta punya kos yang masalahnya tidak punya privacy kalau kos kalau sewa apartemen dia mau tapi di Jakarta nggak ada apartemen yang sewanya bulan sebulan 3 juta atau 5 juta di tengah kota tidak ada kalau ada pun bayarnya satu tahun nah itu yang akan kami bangun di tangga-tangga kami dari mana kami mau regrouping sekolah swasta TK SD SMP SMA satu gedung kami TK sendiri SD sendiri SMP nah kita mau regrouping satu sehingga saya punya tanah banyak banget di tengah kota Jakarta kita ada 2000-3000 lokasi belum lagi lokasi PD Pasar Jaya sampai kita mau beli nah ini mau regrouping kita mau bangun apartemen sewa seharga kos banget seperti kelas-kelas menengah yang pakai dasi yang baru-baru kerja ini yang baru mampu kredit mobil ini jadi tidak ada parkiran mobil sehingga mereka boleh cicir rumah di pinggiran kota tapi hari kerja itu mereka tinggal di sini dan di bawah ada parut sehingga anak balita titik bayi semua di sini dia punya uang dia akan beli apartemen yang ada tsunami yang 3 juta 4 juta itu oke itu urusan dia beli tapi untuk pemula dia harus punya nah ini full wifi nggak ada fasilitas sekolah merendam fitness nggak ada tapi anda siap untuk kerja anda bisa lakukan pekerjaan yang kreatif produk-produk yang kreatif anda bisa lakukan nah ini ngurangin macet sekaligus juga mengurangi persoalan sosial jadi suami sih punya waktu lebih banyak bisa kumpul nah itu yang kami punya rencana tentu saja kita butuh nggak bisa selesai dua tahun seperti ini mungkin bisa tahun ketiga baru bisa masuk ke situ jadi dua tahun ini kita mau beresin soal bus normalisasi sungai waduk termasuk rusun-rusun tadi kita mau sikat dulu dua tahun ini beres dulu yang keras-keras bawah dulu tapi masuk tahun ketiga kita udah mulai bermain di properti yang kelas atas menengah atas tapi bukan untuk dimiliki untuk orang yang mau tinggal harus tinggal disini dengan sisim kunti nah kita lakukan seperti ini walaupun kita kadang-kadang kalau tertulis juga terlalu ditanya DPN juga capek juga RPJM juga yang penting kami tahu kenapa yang mau kami lakukan jadi tiap bulan, bukan tiap bulan, tiap hari sebenarnya diusahakan kita ada sesuatu yang bukannya mau pencitraan, ada sesuatu ide jadi sebuah pengajaran untuk daerah lain terus kami usahakan dalam tiap tahun itu ada yang kita di-referir semua orang bisa lihat sama seperti sekarang orang-orang lihat Pak Kin, Pak Salikan, Nyelangking yang masuk ke waduk pulit itu bersih semua rumah kumuh bersih langsung jalan inspeksi pun sudah beres nah tinggal waduk, waduk pulit beres kita akan masuk ke angke sungai angke ini masih pasang rumah pompa juga karena sungai lebih bawah dari para laut ini membuat dan mogot semua banjir nah kita lagi hitung uang kita apa uang CSR nih uang perumahan lalu waduk sunter yang waduk di Marunda kita mau buka 50 hektare jadi yang utaranya bereskan dulu malah yang mau kita benduk jadi orang reklamasi kita manfaatkan pakai ini dulu uangnya bereskan ini utara baru naik 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 semua ke atas kita mau buka 20% itu pokoknya kita cari kan tapi aku belum bayar nih 20% itu panggilnya oh saya temuin pak saya ngomong gimana? di dan mogot 18 hektare kita mau bangun 8 tower lalu yang kecil-kecil-kecil muda panggil re yang kecil-kecil ini yang belum bayar nih dikumpulin sama re 2 tower di Marunda artinya ini jalan sistem seperti itu lalu daerah di Green Bay bangun 28 ribu unit apartemen gak ada bangun jalan lu gak bisa kamu bereskan makanya orang bilang waduk duit dari mana? semen-semen segala macam duit mereka sih tontonnya kamu kewajiban lu lebarin jalan kenapa kamu gak lebarin? panggil Jack Pro nah terus yang inspeksi sungai Moara-Kara saya suruh dia baguskan supaya ada jalan alternatif inspeksi juga jadi jalan lalu lintas saya mesti bikin flyover ya kamu bikin saya gak mau tau kamu bikin 28 ribu itu berarti kajian lalu lintas kamu gak beres dulu saya bilang anda harus bikin ibu itu habis-habis itu 1 triliun ya anda untung berapa triliun itu seperti itu ya wajar dong nah kalau dulu aku mungkin paham banget daripada kaitan yang bikin suruh HPBD yang bikin kalau itu gak mau anda harus lakukan sendiri nah ada pola seperti ini itu jalan inspeksi semua dipasarkan semua beres itu gara-gara Jack Pro sama Green Bay sama Emporium ini jalan ke teman kamu harus bikin kamu harus dibuat ya orang minta yang mana kamu harus bantu saya dong jadi kita gak keluar uang pak ini minta terus sih tapi minta ada alasan saya keluarin ini salah kamu belum bayar nih ini ya tapi baik saya hubungan baik ajak makan makan kita baik kita ngomong kayak teman bisnis ke bisnis tau ini anda masih punya hutang sama saya anda boleh kerjain pelan-pelan kalau anda masih mau ini lagi ya kayak gitu aja kita berlaktir makan kita kan mengatakan nah anda bayar boleh saya bayar juga boleh kita punya uang operasional besar itu di DKI itu udah oke kita minta jalan ya mau Jumatan soalnya Pak terima kasih banyak Pak terima kasih banyak ya ini bisa foto gitu ini bisa foto gitu semua pak ini fotonya Pak boleh foto pak boleh ini sih kalau saya bisa ada foto sekarang baru bikin foto Pak ya foto mungkin Pak Pak maaf boleh ada kesini pak biar gak baik lain pak Pak maaf boleh ada kesini pak biar gak baik lain pak ini Suta kalau usaha panggil ini panggil Pak asok oh gitu ya hahaha siapa pak siapa 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 pemejaan kita pak bagaimana dimasukin di Youtube 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 itu pak kalau gak boleh ya 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 jangan bisa ikutin tapi ngapel jangan ya pak kita edit kita edit kita edit kita edit kita edit kata kan kapan papan publik saya itu ya kampret deh karena kemarin saya tangan jambu klutup udah merah-merah dimakan kampret jadi sudah kampret kita kan yang banyak kampret 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 saya kalong kampret 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 terima kasih pak banyak ya terima kasih ya pak terima kasih ya pak terima kasih baik hai 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 bener ya mau jadi gubernur masih ngomong-ngomong ketemu orang-ngomong-ngomong yang punya itu gimana Pak sosialisasi keluarga itu katanya enggak saya kira saya kira ya mungkin Pak Mendarri nggak bermaksud seperti itu ini ada salah panggap kan saya kan termasuk yang ikutin perkembangan IKTP di komisi 2 India saya kira mungkin dari staffnya beliau ngomongin ini IKTP itu tidak perlu fotocopy lagi karena karena dia pakai card reader itu mungkin ya tapi ditaksirkannya seolah-olah tidak boleh difotocopy sebetulnya lebih tepat bahasa itu tidak perlu fotocopy kalau IKTP nanti jadi orang kalau datang ngurusin surat kepada kandang pemerintah kalau duluan mesti tinggalkan fotocopy nih kalau IKTP itu tidak perlu karena cukup dicolok itu sudah dibaca datanya tapi ditaksirkannya seolah-olah tidak boleh di fotocopy saya di fotocopy saya lebih cocok itu tidak perlu di fotocopy lagi karena sudah bisa dibaca dengan card reader tapi kalau di fotocopy rusak nggak ya tidak rusak boleh aja itu murah kok card reader semua itu murah sekali itu tadi itu yang saya sempat kritik dan sebetul bagi saya itu tidak perlu membuat IKTP sendiri cukup masing-masing pampunganan daerah laku sendiri ke mahasiswa kenapa sekarang banyak sekali daerah dipaksa kalau menganggarkan itu masa ini lewat buat berlangkohnya mesti beli berapa puluh ribu gitu loh kalau ada daerah yang sudah membuat perda buat IKTP harus bayar lima puluh ribu setelah masa ini lewat hingga memberatkan masyarakat harusnya kalau KTP gratis kalau gratis beban juga dong ke Pemda harus mengulangkan APBD untuk beli berlangkoh KTP seperti itu yang kita tahu juga murah kita bikin yang kartu Jakarta sehat saja itu cuma lima ratusan perak yang manjang tender nah terus di kartu mesti beli lagi sama konsorsium itu yang saya bilang harusnya nggak perlu terjadi nah itu kalau kita mau kritik ya itulah kalau kita mau kritik soal IKTP tapi IKTP perlu tidak sangat perlu cuma cara seperti ini yang akan membebankan masyarakat maksudnya masyarakat murah kan IKTP mau nggak mau semua daerah sudah adakan itu yang saya bilang itu terlaluan akhirnya atau kalau nggak mau adakan pasti APBN lagi adakan itu yang cuma kalau dikagulasi simbang apa segala macam itu jadi beda itu berarti ngambil APBD DKI apa gimana Pak? pasti semua bisa kan APBD akhirnya daerah lainnya sudah ada perda ada daerah lain kan saya waktu komisi dua udah ada daerah lain yang membuat perda ya nanti kalau mau buat IKTP 50 ribu karena alasannya apa? beli chipnya mahal berapa sih Pak yang digurukan DKI? oh ya tau, belum dihitung misalnya belum dihitung ya Pak Pak? kemarinnya udah dianggarkan juga waktu berapa sudah DKI pakai dana DKI hampirnya dari mana Pak? dana Dukcapil nggak ada ya Pak? kalau sekarang belum ada belum ada ya udah, aku mau nanya soal ini Pak berita komas hari ini soal adanya di PeCopi oh iya itu gimana sih ceritanya? memang ya soal pengutaman itu kepala pun udah dapati siapa-siapa yang main memang pasti kongkoleng semua izin-izin yang komersial yang tinggal lantai segala macam itu kan orang kebutuhan tinggal lantai itu udah dimainkan maka kita lagi siapin per grup untuk buat pemutian seperti itu tapi untuk yang main lagi kita akan sikat nah memang ini sampai yang main bawah tuh kepalanya udah tau dia udah punya rekaman semua kita udah dapat rekaman dari semua nah kita mesti bertahap itu kita katakan kita udah langsung labrak dulu kalau ini semua udah main gimana dong? kita mesti bernainnya tapi memang fakta udah main ya Pak Pak ada main? main rata-rata di apa? ngambil di apanya? izin dan segala macam ya alasan sudin lah bisa jual nama camat lah karena itu juga jadi keluhan pengusaha karena rencetan izinnya panjang dan betul belum lagi yang arsitek lagi segala macam nah kita lagi bernain ya seolah izin-izinnya main nanti kan kalau udah sistem itu jalan orang kalau cuma buat rumah segala macam langsung aja ke kantor lupa tapi sudah ada kan izin ini ya sekian makanya soalnya yang penting masaknya rajin lapor baru Pak Putunya bisa cepat turun kira-kira ada permainan di tingkat level bawah level bawah sudin ke bawah di luar koordinasinya Pak Putu atau? iya di luar Pak Putu di luar Pak Putu tapi Pak Putu udah tau siapa-siapa kalau itu kereklanan lama mestinya Pak Putunya bisa menindah iya kita udah tau udah mulai tau siapa-siapa udah tau gengnya seperti apa yang mana itu udah tau apa? hanya di B2B Pak? sejauhnya yang paling sering dikelupkan itu B2B itu AIMB itu kita harus bersihin orang-orang itu sama peraturan betul-betul dibuat kalau yang tidak masuk akal rumah orang butuh 3 lantai bikin 3 lantai jangan paksa 2 lantai lagi yang memang daerah komersil ya kita bikin komersil ya gitu ya 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 sama aja kan? sama aja kan? ya diambil kamu disiap aja ya Pak ayo ya 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 6 bulan lagi pasti lebih halus ditanyain loh ga memilih masuk udah udah harus kalah gak bisa keluar ketarian lah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih